Alhamdulillah mereka pada menikmati Assalamualaikum teman-teman Kembali bersama Vita Taiwan Teman-teman dari kami Vita Taiwan mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha Mohon maaf lahir dan mati Bila kami ada kata-kata yang salah Atau dari channel kami Juga ada kata-kata yang kurang mengenakan Untuk didengar Ataupun lain sebagainya ya teman-teman ya Pokoknya mohon maaf lahir dan batin Mohon maaf lahir dan batin Hari ini aku gak ke kebun dan gak kemana-mana Jadi hari ini rencananya kami mau merayakan Di rumah aja Bersama keluarga ya teman-teman ya Tadi malam aku tuh udah masak Terus juga udah persiapan buat makan Dan sekarang itu disini tuh udah jam 9 pagi teman-teman Tapi hari ini aku gak sholat in Karena di Kaushung itu masjidnya tuh tutup Jadi kami gak bisa pergi untuk sholat teman-teman Karena akhir-akhir ini Masjidnya itu ditutup Ya mungkin disini itu masih belum stabil ya Jadi berkurungunan warga itu Masih dibilangnya itu belum dibohekan teman-teman Jadi kami pun juga harus taat peraturan Walaupun gak bisa sholat in Tapi ya mendoakan yang terbaik aja teman-teman Teman-teman dan aku udah masak Rencananya aku langsung makan aja sama suami Dan kalian penasaran gak aku masak apa Yuk ikutin aku sama Sejin ke dapur Aku mau liatin ke kalian Aku masak apa aja Jadi sekarang saya akan mencukupi Ketamankan Aku makan semua Yang ini akan makan Ini aku udah masak hampir 3 jam ya semalam jadi semalam tuh aku udah masak aku bangun jam 3 ya karena memang biar pagi-pagi tuh bisa dimakan teman-teman ini dagingnya empuk banget sih udah aku cicipin tadi jadi hari ini aku masaknya rendang terus juga aku masak kari ini kari ya ayam sama kentang, nah terus aku hari ini gak bikin lontong teman-teman, cuman pake nasi aja karena susah banget disini itu ya jadi seadanya aja gak apa-apa ya teman-teman aku mau taruh dipirim dulu rendangnya dan sebagian ntar kalo gak habis aku mau simpan ya teman-teman ya ja ya pangreng ya 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 Wow. Okay. Ini teman-teman aku mau packing buat bibi aku. Jadi, segini buat bibi aku, terus aku tutup aja. Terus, ininya aku taruh di sini, biar nggak ngebleber. Terus, ininya aku cut aja. Aku mau naik ke siang. Nah, teman-teman, untuk karinya aku buntel aja di plastik, karena memang kalau ditaruh di box seperti ini, itu bakalan, ini ya, kuahnya itu bakal kemana-mana. Nah, aku masukin di sini. Sedang. Terus, ini juga opor. Nah, jadi ini tuh, ya, cukup kayak gini. Ntar aku lakban. Ntar aku lakban. Terus, aku mau buat nih aku lakban. Kami. selamat menikmati 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 然后就是明天 那个阿姨就会收到了 就是收去 selamat menikmati 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 selamat menikmati